perbedakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup bahagia itu pasti nikmat tapi nikmat tidak selalu bahagia pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya nikmat itu tidak selalu bahagia kamu misalnya sedang sumpek stres, urusan macam-macam pas lagi stres itu haus haus kan minum minum itu tetap nikmat cuma ya kamu tidak bahagia orang lagi stres tapi kan minumnya tetap nikmat seknya juga tetap nikmat bolak-balik seknya kamu tidak mengalami oke, nanti kita cari contoh yang lain oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan kalau kamu bahagia pasti nikmat kenikmatan kalau dalam definisinya pelaku ada dua ada nikmat karena kebutuhanmu keinginanmu terpenuhi itu nikmat ada nikmat yang lebih hakiki yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik ini biasanya lebih lama lebih abadi jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman ketika kamu nikmat karena makanan nikmatnya tergantung pada adanya makanan ketika kamu nikmat karena sek ini sek lagi ya memang itu wilayah berarti kamu tergantung pada adanya pasangan dan adanya bawah perutmu yang sehat tergantung pada yang fisik carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik itu akan lebih abadi katanya pelaku contohnya apa? nikmatnya ilmu nikmatnya pengetahuan itu tidak tergantung fisik kamu mempelajari sesuatu terus paham wah itu ternyata yang dimaksud itu nikmat dan tidak tergantung fisik meskipun kamu sedang lapar sedang haus tetap dia tidak berpengaruh beda sama yang tergantung fisik tadi jadi kalau yang tergantung fisik fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat tapi kayak pengetahuan itu kan tidak butuh yang di luar dirimu yang dibutuhkan cuma dirimu saja yang dibutuhkan cuma jiwamu saja sek butuh pasangan makan butuh makanan minum butuh minuman tapi pengetahuan tidak butuh cuma asal kamu sehat akalmu jiwamu beres jalan nah yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama lebih abadi nikmatnya kamu menikmatinya bisa terus menerus tapi yang minuman begitu diminum selesai minum nikmatnya ilang seenak-enaknya makanan minuman ada batasnya kalau tidak percaya coba saja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa rokok misalnya saya paling senang itu merokok tapi kan tetap ada batasnya kamu merokok terus merokok juga tidak enak mesti harus merokok terus tidak merokok terus merokok lagi kan gitu harus ada jendanya itu fisik syukur-syukur kamu bisa tidak merokok tapi rasa kayak merokok itu lebih lebih abadi kalau kamu bisa ke sana kamu tidak butuh merokok lagi tapi tiap hari pokoknya rasa kayak merokok itu lebih abadi berarti tidak butuh lagi ketergantungan fisik ketergantungan yang di luar dirimu ya asal ojo tidak mbujur rasa ini koyo mbujur ojo kalau kawin harus ya oke terus hati-hati ya kenikmatan katanya Prato ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan yang pertama nikmat tanpa refleksi rasional jadi nikmat tapi gak ngukur dirimu gak dipikir pokoknya aku haus ada minuman ya tak minum gak mikir ini minumannya siapa cocok gak apa gak tak minum ini jenis minuman apa itu berarti cari nikmat tanpa mikir tanpa menggunakan akalnya mumpung aku butuh sep ada yang nganggur pakai aja misalnya gak iso itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu gak tepat kebalikannya juga gak tepat refleksi rasional tanpa kenikmatan mikir dok mikir kalau aku haus itu harusnya minum minum itu memang hakiki dalam hidup aso aso jadi refleksi aja tanpa kenikmatan hidupmu jadi dingin kalau katanya pelatuk enggak yo mikir yo nikmat jangan kehilangan salah satunya oke yang tiga bagian tadi epitumia tumos logostikon itu kan ada level kenikmatannya sendiri epitumia kalau kita harta banyak eh salah itu kok istri banyak menumpuk harta punya istri wale banyaknya harusnya di harta bukan di istri menumpuk harta kaya raya maksudnya terus istrinya cantik kok istrinya banyak terus ya enggak itu nanti yang ngopi selainnya diganti sendiri jadi istrinya istrinya cantik kemudian segala kebutuhannya terpenuhi itu epitumia cuma harus tahu batasnya tumos juga begitu kita punya nama dihargai orang status kita di masyarakat bagus itu tumos kalau logos kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan itu puas ingin ngerti apa ketemu ingin paham apa ketemu belajar apa paham itu puas itu logos nah katanya Plato di antara tiga kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos kenapa stabil dan murni karena dua kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor dia pingin terus meskipun sudah terpenuhi harta itu kan gak ada akhirnya kaya itu batasnya berapa sih gak ada orang selalu pingin lebih pingin lebih kalau agama gak nyuruh maksimal empat itu orang kalau bisa lebih terus lebih terus kalau gak takut sanksi sosial mungkin rata-rata cowok lebih satu istrinya atau kalau boleh juga cewek kalau gak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih satu cuma kan ada aturan macam-macam jadi gak boleh sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu yang epitumia tadi ya sepersi hewan bebek itu kan habis main sama situ terus sana ada lagi coba lagi sana sini juga ganti yang lain selalu begitu kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga dan itulah nafsu makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks agama kok ngatur-ngatur orang makan kalau gak diatur orang cenderung gak ngerti batas karena kuncinya kenikmatan disitu itu batas seenak-enaknya teh kalau sak kumbu itu kamu minum semua jadi gak enak harus ngerti batasnya jadi jadi karena dia gak abadi beda sama pengetahuan pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya karena dia stabil gak kayak nafsu gak kayak makan minum sak jadi untuk ngerti ini ngerti takarannya kapan harus berhenti kapan harus nambah lagi-lagi rasio yang harus main ketika rasio bisa main ngontrol kenikmatannya epitumia tumos dan logostikon otomatis kamu akan bahagia karena kamu tahu jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas kapan harus berhenti kapan harus jalan kalau kalian gak ngerti pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan harusnya kamu lari kok kamu duduk biasanya gak bahagia harusnya sudah kamu tembak kamu diem aja ditembak orang lain kamu marah-marah ayo salahmu dewe kenapa waktunya gerak kamu diam waktunya diam kamu gerak akhirnya gak bahagia maka akalmu harus cerdas rasiomu harus jalan kan lebih enak ditembak aja dulu urusan ditolak urusan belakang daripada nunggu ditembak temenmu oke nah ini yang mewarisi teori gurunya pelatuh katanya pelatuh orang jahat itu gak ada sebenarnya kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan itu sebenarnya karena dia tidak tahu kita lihat ya rentetan logikanya pelatuh yang pertama kalau ada orang melakukan salah atau jahat itu pasti dia gak sadar atau gak tahu kenapa yang pertama gak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri ingin menyusahkan dirinya sendiri ketika orang melakukan kesalahan itu dia gak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri dia menganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri jadi kuncinya sebenarnya dia gak tahu kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri dia gak akan melakukan itu orang gak tahu kan gak sadar jadi rumusnya pelatuh orang jahat itu gak ada yang ada orang gak ngerti kalau ada orang begal dia menganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman lebih untung lebih tenterang lebih nikmat padahal orang yang merpindah dengan kamu begal hidupnya lebih susah lebih sumpek mungkin kamu dapat uang banyak sebentar tapi setelah itu kamu sengsara dicari orang gak bisa hidup bebas lebih susah dia gak nyampe ke sana dia gak tahu kalau dia tahu mungkin dia gak melakukan itu orang yang memperkosa misalnya dia mikir dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya dia gak paham rasamu yang cuma berapa kamu kuatnya berapa iyalah gak levelmu menit apa detik apa jam apa hari jadi hanya beberapa detik itu nikmat bukan bahagia nikmat beberapa detik itu taruhannya sangat besar rusaknya sangat panjang maka sebenarnya kamu gak tahu resikonya gak ngerti resikonya kamu gak sadar melakukan itu jadi katanya pelatuh gak ada orang jahat yang ada orang gak ngerti maka nanti katanya pelatuh konsekuensinya apa orang itu kalau dia ngerti dan tahu pasti baik itulah maka kuncinya sejak awal tadi pelatuh bilang logos 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 yang harus nyetir semakin kamu paham bahwa itu merusak dirimu semakin kamu gak melakukan itu jadi orang jahat itu gak ada yang ada orang yang tidak tahu itu rumusnya pelatuh jadi maka kamu gak perlu nyala-nyalain orang kalau ada jatuh dia gak tahu berilah dia tahu resikonya dampaknya karena gak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal oke 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 ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari pelatuh orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu pikiran di ya jadi yang satu karena sudah ada isinya ada sesuatu yang ingin dia katakan sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu oke ini agak rumit tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan artinya itu ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan itu rumit ini jadi apakah sesuatu itu suci dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa biasa saja tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci kalau yang pertama Tuhan itu tidak terlibat pada dirinya sendiri dia suci tapi di yang kedua sebenarnya suci tidaknya sesuatu itu bergantung diri Tuhan nabangka dicintai Tuhan nabangka jadi tidak pada dirinya sendiri hari ini banyak orang yang melabeli sesuatu benar suci sakral pada dirinya sendiri pada sesuatu itu tidak pada Allah tidak pada Tuhannya ini panjang sebenarnya uriannya untuk bahar muajah mikir apakah sesuatu itu benar dan suci karena diri doi Allah ataukah dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diri doi oleh Allah itu pikirin sendiri menurutmu yang pas yang mana meskipun kalau kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas jadi ritu Allah duluan kadang-kadang bahkan anjing dan pelacur pun ketika diri doi oleh Allah dia jadi suci dan masuk surga ulama paling tinggi sekalipun bahkan ada yang masuk neraka karena Allah tidak ritu nah itu contohnya tapi kamu pikir sendiri nanti di kamar ada lagi ini yang pilih yang saya tertarik banyak quotes-nya Plato yang bagus-bagus orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab orang baik itu tidak ada hukum tidak ada aturan tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik tapi orang jelek meskipun ada hukum ada aturan ada undang-undang ada kitab suci akan nyari jalan untuk keluar dari hukum bedanya di situ akan mensiasati hukum akan nyari hilah dari hukum kita bisa dengan mudah memaafkan kalau ada anak kecil takut kegelapan tapi tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang tua takut kegelapan takut cahaya jadi kalau anak kecil takut kegelapan itu wajar tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya banyak orang yang takut kebenaran karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau ditunjukkan yang lebih benar lebih baik dia tidak mau pokoknya milikku paling benar menutup diri semua yang menutup itu biasanya cahaya tidak bisa masuk gelap jadi ini Plato mau ngomong kalau anak kecil takut kegelapan biasa tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya karena begitu cahaya dia terima mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi dan itu dia tidak mau namanya takut cahaya oke nah dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi tiga yang pertama filosofos filosofos itu manusia yang diikat yang gayanya fokusnya pada logos dia namanya filosofos filosofos ada yang kedua namanya filonikon atau filodimon itu manusia yang sibuk oleh tumos mencitrakan diri nyari nama nyari kehormatan memperjuangkan status itu namanya filonikon ada yang ketiga namanya filokrematon ini orang yang nyari seneng epitumia nyari harta nyari istri cantik suami cakep nyari pokoknya nyari seneng-seneng itu filokrematon jadi katanya Plato jenis manusia tidak akan lepas dari tiga itu ada filosofos filonikon dan filokrematon kamu masuk yang mana silahkan kamu mohasabah sendiri yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa urusan makan minum sek harta atau urusan besok mau jadi apa kerja apa status di masyarakat apa punya nama besar apa itu berarti kamu filonikon atau peduli amat dengan harta peduli amat dengan status aku seneng dengan pengetahuan aku seneng dengan hikmah seneng dengan logos itu berarti seneng dengan ilmu itu berarti kita kategori filosofos itu bukan berarti kalau filosofos gak suka sek gak suka makan gak suka minum tapi fokus hidupnya tidak dimakan minum sek dan nama besar tapi di ilmu pengetahuan sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia gak punya ilmu atau gak mau ilmu karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi tapi fokus hidupnya pada harta pada makan minum sek dan yang sejenis itu bukan berarti sek itu gak butuh ilmu gak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu gak ngerti triknya tekniknya ilmunya cuma ilmunya diabdikan pada yang itu itu tadi jadi jangan salah rasio rasio itu dia yang ngontrol dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar akhirnya apa akalmu yang semula jadi raja dia sekarang jadi buddha kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual semua kesalahan semua ambisimu seolah-olah semua rasional bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya gak jalan akalnya jalan tapi akal jadi buddha hasrat bawah perut nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi buddha hasrat dari leher ke dada dan seterusnya sebenarnya sih manusia itu bebas kamu mau milih apa saya sebenarnya bebas cuma ada batas tadi paling enggak katanya pelatuk batas yang pertama adalah tuntutan jasmania makan enggak usah enggak ya saya enggak akan makan lagi saya enggak akan kawin saya itu namanya enggak ya ya bebas kamu milih enggak kawin kamu milih enggak makan tapi badanmu mau enggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan untuk dikasih minuman jadi manusia itu bebas tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu banyak hal yang memageri dia ya tuntutan kalau boleh saya pulangnya enggak usah naik motor kalau bisa terbang lain enggak bisa ya tetap butuh motor butuh mobil terbang enggak bisa kalau bisa ya Pak saya itu enggak mandi seminggu tapi badan saya enggak bau orang itu batas namanya kalau bisa Pak satu bulan ini saya enggak makan duit enggak bisa tetap kamu butuh makan jadi sak bebas bebas katanya Plato tuntutan jasmania akan membelenggumu karena ini sifatnya natural alamnya enggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi orang iso enggak mungkin jadi ya kayak kamu apa demo yang apa mogok makan itu paling sak kuat-kuatmu tiga hari itu aja sudah lemes enggak karu-karuan kadang-kadang mogok makan tapi kan enggak mogok minum Pak jadi waktunya minum yang banyak minumnya sereal lagi ya 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 podoai itu namanya enggak mogok makan minumnya sereal oke sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podoai waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih terus tahu tahu kan putih terus pakai putihnya telur ya putih juga terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih podoai jenengnya enggak kosong mutih yang penting warnanya putih oke terus itu yang fisik hasrat jiwa kan juga enggak bisa secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa enggak akan kawin Pak Raiso itu insting dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya tapi ada represi yang luar biasa pemaksaan saya bilang tadi energimu habis untuk itu mending kawin aja terus mikir yang lain daripada tiap hari kamu mengtenteng mikir nahan itu termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacar pacaran suwiwi sekawin no way daripada wah ini pacaran Pak belum mukrum jadi enggak boleh nyentuh tiap hari ketemu enggak boleh nyentuh jadi kamu bertahan mati-matian enggak boleh nyentuh kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu nyebrang yuk terus alasannya alasannya nyebrang jalan iyo oke iyo cari jalan yang baik sambil mengukur kapasitas dan kekuatan tapi disitu kita enggak bebas katanya Plato jadi kita itu bebas tapi dalam hal tertentu kita ada batas nah dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato namanya teori keutamaan arete apa sih arete itu keutamaan maksudnya apa ekselensi manusia harus mencapai keutamaan apa keutamaan itu keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal itu namanya utama misalnya ngaji ini dimulai jam 8 berakhir jam 10 jam 8 dit dimulai dan jam 10 dit selesai itu namanya optimal pas nah jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100% ya kalau di bukunya Plato disebut misalnya kuda itu utama optimal arete kalau dia bisa lari kencang telinga itu utama optimal kalau dia bisa mendengar dengan baik jadi itu optimal jadi berfungsinya sesuatu secara penuh itu namanya arete itulah keutamaan optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia oke yang pertama epitumia epitumia itu obyeknya kan tadi kebaikan fisik perut kebawah yaitu makan minum sec optimalnya apa kesederhanaan saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas bukan pas-pasan loh ya beda hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh pas itu kayak iklannya salon pas itu waktu butuh ini pas ada waktu butuh itu pas ada jadi butuhnya 100 ya 100 tidak usah serakah 200 itu namanya hidup sederhana jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100 ribu cukup yuk beli aja yang 100 ribu ngapain sih yang beli 300 toh gak nambah cakep yuk gitu-gitu aja misalnya itu sederhana namanya jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan bukan hidup pas-pasan tapi hidup yang pas nah optimalnya epitumia itu yang sederhana maksudnya yang pas kalau pasnya kamu satu piring dan satu piring itu sudah kenyang ya sudah itu namanya pas sederhana atau mungkin temenmu yang satunya enggak pak kalau satu piring masih kurang pak masih nyisih disini biasanya saya tiga piring pak oh iya tiga piring itu pas kalau kamu memang pasnya tiga piring makan satu piring itu enggak sederhana itu kalau di agama namanya golim menggolimi perutmu sendiri biasanya isinya tiga kamu kasih satu atau lima nasi kucing tapi ya jadi nasi kucing kadang-kadang sampai enam tujuan kalian lebih banyak dari biasanya jadi utamanya jadi aretenya epitumia itu pas sederhana jadi makan minum sek itu keutamaan kesederhanaan jadi jangan lebih dan jangan kurang sek juga begitu jangan dikurangi sampai enggak kawin juga jangan lebih lebih itu boros apa ya boros itu ya mungkin ngetek-entei pasangan apa satu aja cukup kan enggak harus dua kalau satu kurang ya nambah dua kan gitu bukan logikanya kan gitu ya kalau sudah satu sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah berarti satu aja tapi besok butuh satu lagi pak untuk cadangan ya itu urusan lain itu tapi yang jelas sesuai kebutuhan pas nah kalau yang tumos yang tadi harga diri cita-cita status itu sederhana pasti sederhana dalam hati harus pas kalau over namanya sombong kalau kurang namanya minder harus pas dan juga berani berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat saya pak bercita-cita jadi TNI angkatan laut pak bisa berenang enggak bisa pak itu namanya nekat namanya bukan berani jadi berani itu tengah-tengah kamu bukan penakut tapi saya mau belajar oh ya berarti itu berani jadi itu untuk tumos sederhana penuhi secara pas orang juga butuh status orang juga butuh harga diri orang juga butuh nama orang juga butuh ambisi tapi jangan berlebihan juga jangan kekurangan dan berani jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal pas terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan pengetahuan kebaikan dalam dirinya sendiri ada tambahannya keutamaan sederhana berani dan selalu nambah pengetahuan itu berarti optimal semakin banyak pengetahuannya semakin optimal logostnya jadi untuk memuaskan logost kamu boleh nambah terus menerus karena perumusnya pengetahuannya ditambah terus tidak apa-apa jadi sederhana berani dan pengetahuannya nambah terus kalau tumos sederhana dan berani kalau epitumos sederhana saja sederhana berarti pas jadi kalau ini jalan secara optimal semua orang akan bahagia katanya pelatuh jadi epitumienya terpenuhi tumosnya terpenuhi dia punya gairah punya semangat dan logostnya selalu bertambah oke manusia itu utama kalau jiwanya tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa kalau fungsi-fungsi jiwa bagian-bagian jiwa yang tiga tadi terimplementasi secara optimal penuh biobahasanya pelatuh adil dan harmonis adil itu berarti pas harmonis itu berarti selaras dan makanya tiap kali khutbah Jumat itu anak khutbahnya selalu bilang inallaha ya'muru bil adli wal ihsan adli itu pas butuhnya 10 dikasih 10 cuma dalam Islam dalam konteks hubungan dengan yang lain kadang-kadang perlu ditambahi ihsan ihsan itu misalnya kalian punya hutang 10 mengembalikan 12 nah itu yang 2 itu namanya ihsan nah katanya pelatuh fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas adil dan harmonis harmonis itu berarti epidemia ya tumos ya tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya itu namanya harmonis gak gegeran gak konflik konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek tapi kamu disetir oleh epidemia yang jelek pun diterjang itu berarti gak harmonis gak adil misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali tapi meskipun kamu punya kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri itu namanya gak adil jadi harus adil itu berarti apa manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis itu berarti dia adil oke kita lihat kita lihat orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya inilah nanti orang yang bahagia jadi filsafat kebahagiaannya pelatuh ada disitu nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi yukatanya pelatuh paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4 jadi yang pertama kesederhanaan yang kedua keberanian yang ketiga kebijaksanaan yang keempat keadilan atau kebenaran mungkin membacanya disini aja lebih gampang jadi terus akhirnya apa kalau sudah harmonis sudah adil sudah beres jiwanya maka kamu bahagia kalau sudah bahagia kenapa sih kalau sudah bahagia kita akan yudaimon makanya filsafat kebahagiaannya pelatuh kan disebut yudaimonia jadi daimon itu apa intelekt akal atau sesuatu yang bercorak ketuhanan jadi tujuan hidup kita begitu kita bahagia seperti rumusnya pelatuh tadi saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat serupa mirip dengan yang ilahi itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas maka dia dekat ya kalau kita berarti maka kita bahagia dan dekat sama Allah kita mirip sama yang spiritual yang sejati yaitu Allah ya kalau bahasanya sana daimon atau daimon itu intelektual murni coraknya ketuhanan jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal maka kita akan bahagia begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah kita dekat dengan yang ilahi oke jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat jadi dia bukan dua hal yang berbeda jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhirnya susah tidak mungkin kalau nikmat iya tapi kalau bahagia tidak begitu orang bahagia di dunia otomatis dia akan bahagia di akhirat karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio itu rumusnya Plato jadi tidak ada orang bahagia di dunia orang jahat itu bahagia di dunia di akhirat nanti susah enggak orang jahat yang kacau yang enggak tahu tadi dia susah di dunia sebenarnya dan di akhirat juga akan susah yang bahagia di dunia di akhirat juga akan bahagia itu rumusnya Plato terus catatan lagi dari Plato keutamaan itu bukan pertukaran ini diingat-ingat ya bukan ijolan ijolan maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar kamu melekan demi nilai ujian bagus kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus ini namanya ijolan semacam ini tidak utama jadi tidak bagus kenapa tidak esensial gaya semacam inilah yang bikin misalnya Saiful Jamil dia rajin puasa senan kemis rajin tahajud tapi akhirnya kejebak juga disitu kenapa karena dia mungkin kayak kebanyakan orang sholat tahajud sholat duhan puasa senan kemis pakai logika ijolan ya Allah saya capek-capek bangun malam nih kasih rejeki yang bagus ya ini namanya pertukaran kalau kayak gini katanya pelatuh tidak tidak utama itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain tidur demi nilai bagus kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilainmu jelek jadi itu namanya pekaran ngaji kayak gini mas tiap malam ngaji gimana sih biar biar dapat barokat terus aku winter kalau winter nanti bisa itu berarti hijolan katanya pelatuh enggak katanya pelatuh gayai hijolan itu ambigu dan tidak jelas jadi kenapa oleh pelatuh disebut ambigu ya karena tidak pasti disitu kalimatnya ambigu itu masalahmu sebenarnya enggak hilang kamu tetap ada dirasa takut saya siapa mengorbankan jam sembilan waktu duha waktunya kerja tak pakai sholat duha bayangkan waktunya orang sibuk sibuk kerja saya sholat cuma kenapa biar rezeki ditambah itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin jadi dari rasa takut satu rasa takut yang lain itu namanya pertukaran cuma hijolan enggak ada yang berubah kamu tetap masih takut nah itu katanya pelatuh enggak ya bukan enggak boleh tapi itu enggak utama biar utama gimana jalurnya harus logos logos itu pakai akal kenapa kok sholat duha tiap hari karena saya itu kan rejeki ku buahnya jadi saya harus bersyukur tak sisipkan dikit waktu syukur waktu duha kan enggak apa-apa itu kan logos namanya ini lebih lebih murni lebih abadi daripada ijolan kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu modenya mode bisnis ijolan saya dulu enggak usah sholat takhiatan masjid kita membaca atas subhanallah alhamdulillah walailah alhamdulillah 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 itu derajatnya sama kayak sholat takhiatan masjid enggak bisa kita membaca itu aja kan gitu hitung-hitungan perhitungan barang siapa membaca doa ini sekian kali maka dikasih ini akhirnya kan kamu nguntung bener-bener pas kurang 30 kurang kamu perhitungan dianggapnya Allah sedeptel itu kayak akuntan wah mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33 kamu 32 kurang 1 misalnya apa yang sampai segitunya Allah itu itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah kita berbisnis sama Tuhan katanya datanya apalah tunda yang kayak gini tidak utama jadi keutamaan bukan ijolan oke Terima kasih.